Pemirsa pemerintah Arab Saudi terus mengerahkan segala upaya untuk memberi keamanan dan keselamatan bagi para tamu Allah. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, dari segala bangsa, ras, golongan, sosial, dan ekonomi. Mereka juga membawa serta pandangan mengenai tradisi adat, bahasa, dan politik yang berbeda. Di sini, mereka bertukar pikiran mengenai masalah sosial, ekonomi, dan politik. Namun di sini, mereka semua merasa bersatu sebagai hamba Allah. Pertentangan politik sebagian warga Iran yang anti Amerika Serikat sempat merebak 10 tahun lalu. Insiden ini jauh dari ciri ibadah suci haji. Hingga kini tidak ada halangan untuk unjuk rasa, tetapi pemerintah Arab Saudi membatasi waktu protes dan lokasi jauh dari tempat ibadah haji. Musibah kebakaran tahun lalu dan jatuhnya korban terowongan Mina bukan karena kurangnya upaya keamanan Arab Saudi. Jumlah jemaah haji yang luar biasa memang bukan tugas yang ringan. Rajafat menghabiskan miliaran dolar untuk memperbaiki dan mengamankan proses ibadah haji, termasuk upaya memberi kenyamanan dengan semprotan air guna melawan panas. Pemerintah Saudi cepat tanggap menghadapi berbagai masalah potensial lainnya dengan memperbaiki infrastruktur dan mengangkat staf bantuan tambahan. Arab Saudi menolak menyerahkan manajemen keamanan ke pihak internasional, namun mereka bekerja sama dengan sebuah negara-negara Islam untuk menangani masalah utama, yakni membatasi jumlah jemaah yang datang tiap tahun. Sementara itu untuk menyambut dan melayani tamu-tamu Allah di Tanah Suci, pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan sarana dan fasilitas. Hingga kini terbilang sudah 20 miliar dolar Amerika Serikat diinvestasikan untuk membangun pelbagai fasilitas seperti terowongan Mina, memperbaiki kondisi jalan, masjid, dan tempat penampungan air bagi kepentingan para jemaah haji dari penjuru dunia yang setiap tahun rata-rata 2 juta orang. Pemerintah Arab Saudi berharap modal yang diinvestasikan itu dapat kembali dari para jemaah haji yang setiap tahun menginap di 22 hotel terbaik dan terdekat dengan Masjidil Haram, termasuk hotel berbintang yang rata-rata bertarif 400 dolar Amerika Serikat per malam. Selain itu dari jasa transportasi, Mekah, Mina, Musdalifah, dan Arafah, serta jasa lainnya seperti dari jasa puluhan ribu mutawif atau penolong tawaf dan pembimbing jemaah haji serta perdagangan barang-barang souvenir. Tahun ini diperkirakan 1,2 juta jemaah haji dari pelbagai penjuru dunia yang akan membelanjakan uangnya 1,6 miliar dolar Amerika Serikat.